Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya temennya Amin kita temennya kali ini kita kedatangan HP Asus X 00 TD atau Asus Zenfone Mac Pro M1 ya temen-temennya bisa dilihat kondisinya seperti ini ya ini bagian belakang dan ini bagian depannya temannya Oke karena kotor kita lap dulu lihat temannya jadi kendalanya HP ini tuh orangnya lupa kuncinya ya temennya bisa dilihat ini orangnya lupa kuncinya katanya anaknya mainan terus lupa kuncinya gitu-gitu yang temennya Oke seperti biasa sebelum lanjut ya temennya jangan lupa bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temennya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Amin ke bisa dilihat ini sudah kita coba beberapa mode atau beberapa kali ini tetap salah hitamnya jadi gimana caranya saya harap jangan diskip biar tidak gagal paham ya temennya Oke langsung saja selanjutnya posisi HP kita matikan atau kita nonaktifkan dulu ya temennya bisa dilihat ke kita matikan dulu selanjutnya ini nanti akan kita lakukan head reset dengan cara menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan ya temennya Oke bisa dilihat ini sudah mati jika sudah bener-bener posisi mati lanjut kita lakukan head reset ya Oke kita tekan bersamaan ya tekan dan tahan secara bersamaan tombol power ini dan volume tombol bagian bawah ya temennya atau volume down seperti ini harus bareng mencetnya ya 1 2 dan 3 gitu ya temennya nanti kalau sudah keluar tulisan Android atau logo asus kita lepaskan tombol power tapi tombol volume bawah tetap kita tekan ya temennya sampai tampil mode recovery Oke sudah paham selanjutnya kalau sudah paham langsung saja kita lakukan itu temennya seperti tadi kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power yang temennya tekan dan tahan ke harus bareng ya temennya Oke langsung saja kita coba ya temennya bisa dilihat 123 Oke nah ini Oke kita tunggu setelah tampil Android dan asus seperti ini tombol powernya kita lepas dan tombol volume bawahnya kita tahan ya temennya bisa dilihat seperti ini maka akan langsung tampil mode recovery seperti ini nah ini bisa bisa dilihat dan temennya dan selanjutnya kita pilih yang nomor empat atau web data atau faktor reset yaitu temennya yang tengah ya kita turunkan menggunakan tombol volume bawah bisa dilihat nah ini selanjutnya kita oke menggunakan tombol power nah ini temennya bisa dilihat ya Oke dan kita turunkan lagi kita pilih yes kita turunkan nah ini kita pilih oke lagi menggunakan tombol power maka langsung proses web data success ya bisa dilihat ini bagian bawah ya temennya nah ini web data success selanjutnya kita pilih lagi yang bawahnya kita pilih lagi yang bawahnya web sesi partition bisa dilihat kita turunkan lagi menggunakan tombol volume bawah nah ini hanya kita gunakan tombol power untuk memilih seperti tadi temennya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham Oke sudah selesai juga web sesi partition nah ini setelah selesai semua selanjutnya kita pilih yang nomor satu ya reboot system no nanya temennya ya reboot system no kita pilih menggunakan tombol power nah ini maka HP akan otomatis restart temennya kita tunggu ini prosesnya lumayan lama jadi kita tunggu saja dan sekali lagi terima kasih buat yang baru klik video ini ya terima kasih banyak jangan lupa di like subscribe ya temennya biar kita makin semangat lagi upload upload video selanjutnya Oke kita tunggu kita percepat sedikit mungkin ya biar tidak kelamaan oke bisa dilihat temen-temen ya clothingnya sudah selesai nah ini di atas ada gambar kunci ya temen-temen temennya bisa dilihat ini kebanyakan kalau ada kunci gini dia kena akun Google atau frp ya nanti kita cek dulu apakah dia nyangkut di akun Google apa enggak temennya kini bisa dilihat ini ada gambar kuncinya selanjutnya kita pilih mulai saja sebelumnya kita pilih bahasa temen-temen ya kalau dia nggak otomatis Indonesia kita pilih mulai kita tunggu kita sambungan ke wifi dilihat temennya nah ini bisa dilihat ya temen-temen temen-temen ya Wifi nya sudah tampil selanjutnya kita sambungkan ya kita masukkan dulu passwordnya Oke kita ketikkan saja dulu passwordnya temen-temen juga bisa menggunakan kartu internet ya atau hotspot juga bisa dan selanjutnya kita pilih sambungkan Oke bisa dilihat sudah proses nyambung ya nah ini ini kita pilih berikutnya Oke proses disini lumayan lama temen-temen jadi kita percepat saja biar enggak kelamaan teman-temannya oke oke kita tunggu sebentar ini lama enggaknya tergantung sinyal ya temennya nah ini bisa dilihat verifikasi pin ya temennya dibawah juga ada tulisan verifikasi buat akun Google nah ini bisa dilihat temen-temen ya verifikasi akun anda untuk melanjutkan harus menggunakan akun Google yang terjantung pada perangkat ini sebelumnya temennya jadi seperti inilah proses cara menghapus pola atau kunci layar pada HP asus handphone Mac Pro m1 ya temennya seperti ini saya harap jangan di skip biar tidak terpaham untuk melanjutkan atau cara menghapus frp kita lanjutkan di video selanjutnya temennya biar tidak panjangan sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan dan saya akhiri wabillahi tawaiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh